Selanjutnya, karena sudah semakin malam, kita akan mendengarkan tausiah Isra' wal Mi'raj yang pertama kita akan dengarkan dari guru kita yang datang juga dari jauh yang apa namanya, beliau saya mohon maaf karena sempat saya katakan beliau tidak jadi kesini tapi ternyata beliau jadi yaitu guru kita Habibana Ali Zainal Abidin bin Abi Bakar Al-Hamid matta'an Allah tula hayatih wa nafa'an Allah bi'ilmih wa'amalih kepada yang terhormat guru kita Habibana Ali Zainal Abidin Al-Hamid dari Malaysia alaihi fal yata faddal Alhamdulillah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umur al-dunya wa'ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa'ala alihi wa sahbihi wa mansara ala darbihi ila yamid-din Wa alina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin amma ba'du Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena mengumpulkan kita di satu majlis Ingin bertadabur akan beberapa ayat Al-Quranul Karim Yang menceritakan tentang satu peristiwa dan kejadian yang terjadi kepada Nabi Al-Karim Nabi Muhammad sallallahu alihi wa ala alihi wa sahbihi wa salam Bila mana kita mendengarkan dan menghayati Akan isi kandungan Al-Quranul Karim Yang menceritakan tentang satu peristiwa Yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Terhadap umat-umat yang terdahulu Baik daripada para Nabi dan juga para Rasul Atau para awliya sebelum baginda Rasulullah Maka diperintahkan oleh Allah kepada mereka untuk kita bertadabur Dan juga mengambil dan meneladani kepada mereka Maka mengingati kejadian yang terjadi kepada baginda Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam Adalah lebih utama dan lebih didahulukan Ini disebabkan oleh karena baginda Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam Mempunyai hak kepada kita Sepertimana kita juga mempunyai hak kepada baginda Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam Adapun hak kita kepada baginda Rasulullah Sudahpun dilaksanakan oleh baginda Rasulullah Di dalam menyampaikan risalah Allah subhanahu wa ta'ala Di dalam menyampaikan syariat Allah subhanahu wa ta'ala 23 tahun diperjuangkan agama ini Sehingga sampai kepada kita Dan kita bersyukur kepada Allah Karena dijadikan oleh Allah Dalam golongan orang-orang yang beriman Kepada Allah dan juga kepada Rasulnya Berkat perjuangan dakwah Nabi Muhammad Sallallahu alihi wa alihi wa sahbihi wa salam Perjuangan yang tidak boleh dilupakan Perjuangan yang tidak boleh diabaikan Perjuangan yang mesti dicatat Dicatat dalam hati kita Setiap hari dan setiap saat Yang dilalui oleh baginda Rasulullah Melalui doanya tentang kita Mengenai tentang alham Pemikiran beliau tentang kita Sehingga di dalam hadithnya beliau bersabda Hayati khairun lakum wa mamati khairun lakum Hidup aku membawa kebaikan kepada kamu Dan setelah wafatnya Aku pun juga membawa kebaikan kepada kamu Kata mereka as-sohaba bertanya Bagaimana setelah wafatmu wahai Rasulullah Membawa kebaikan kepada kami Nabi menjawab Akan disampaikan kepada aku Amal perbuatan kamu In wajad tu khairan hamidtullah Kalau aku dapati amal perbuatan kamu baik Maka saya bersyukur kepada Allah In wajad tu khairan dhalik istagfartu lakum Kalau aku dapati amal perbuatan kamu tidak baik Maka aku memohon ampun kepada Allah Sehingga di dalam barzahnya pun juga Ingin mengetahui akan perbuatan daripada umatnya Dan menunjukkan bagaimana perhatian beliau Bukan hanya di masa hidupnya Akan tetapi setelah wafatnya pun juga Masih ingin melihat akan apa yang dilakukan Oleh umat Nabi SAW Bila mana ini tanda cinta Nabi kepada kita Bila mana ini tanda kasih Nabi dan perhatian Nabi kepada kita Dan itu adalah yang menjadi hak kepada kita terhadap Rasulullah Sudahpun ditunaikan oleh baginda Rasulullah SAW Maka sekarang giliran kita Untuk membalas Ataupun untuk menunaikan hak Nabi Muhammad SAW Apakah hak baginda Rasulullah kepada kita Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Ada dua perkara penting Yang disebutkan oleh Allah SWT Tentang Nabi Muhammad yang menjadi hak kepada kita Yang pertama adalah baginda Rasulullah satu minnah dari Allah untuk kita Yang kedua adalah baginda Rasulullah satu uswah bagi kita Oleh sebab yang demikian di dalam Al-Quranul Karim Allah SWT berfirman Allah SWT telah memberikan kepada kamu kepada orang beriman Al-Minnah Kata Syekh Muhammad Mutawalli Sha'rawi Rahimahullah mengatakan bahwasannya Minnah ini adalah satu hadiah Yang menerima hadiah tidak dapat membalasnya Karena terlalu agung dan besarnya hadiah tersebut Ini adalah merupakan hadiah teragung Daripada Allah untuk kita sebagai umat Nabi Muhammad Hadiahnya yang paling besar adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW Yang kita menjadi bahagian daripada umat beliau Dilantik dipilih oleh Allah untuk menjadi umat beliau Sehingga dengan beliau kita menjadi sebaik-baik umat Dengan beliau kita menjadi orang-orang yang mendahului daripada umat sebelumnya Di dalam memasuki syurga Allah SWT bukan kerana kemuliaan yang ada pada kita Akan tetapi kerana kemuliaan yang ada kepada Nabi Muhammad Yang diberikan oleh Allah SWT kepada beliau Maka ni'mat minnah ini Daripada Allah untuk kita Yaitu Rasulullah Hendaklah disikapi dengan syukur kepada Allah SWT Akan ni'mat tersebut Kalau kamu berada mendapat ni'mat daripada Allah Hargai ni'mat itu Karena bermaksiat terhadap ni'mat Allah Akan menyebabkan diambilnya ni'mat tersebut oleh Allah SWT Bila mana Allah menganugerahkan kepada kita Akan ni'mat Nabi Muhammad Maka yang wajib kita lakukan sebagai hak Nabi Muhammad Sebagai ni'mat dari Allah Kepada kita Mensyukuri ni'mat tersebut kepada Allah Dengan mengkaji mendalami sirahnya Dengan mengetahui latar belakang baginda Rasulullah Agar supaya lahir di dalam hati ini Kecintaan kepada baginda Rasulullah Kalau pepatah mengatakan bahwasannya tak kenal maka tak sayang Bagaimana akan menyayangi kepada seseorang Kalau kita tidak mengenalinya Oleh sebab yang demikian Daripada awal lagi Nabi meletakkan kurikulum Kepada orang tua Agar supaya diajarkan Dengan kurikulum Nabi Muhammad SAW Di dalam rumah Adalah mengajarkan kepada ahli keluarga Tentang sirah baginda Rasulullah Alimu awladakum thalatha khisal Ajarkan kepada anak-anak kamu Tiga perkara Yang pertama adalah hubbu nabi yikum Mencintai nabi kamu Subhanallah Baginda Rasulullah menyebutkan dalam hadith ini Ajarkan kepada anak kamu cinta Kalau gitu ada subjek namanya subjek cinta Bagaimana ia ada subjek namanya cinta Maksudnya adalah Ajarkan kepada mereka Tentang sirah Nabi Muhammad Bukan hanya diajarkan sirah dan sejarah sahaja Akan tetapi tanamkan kepada anak-anak kita Melalui kajian sejarah dan sirah Nabi Sampai timbul di dalam hati mereka Kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW Maka demikian yang menjadi tanggung jawab Bermula daripada rumah Untuk mendidik kepada anak-anak Tentang sirah Nabi Muhammad SAW Yang kedua adalah hubbu ahli baytihi Cinta kepada ahli keluarganya Dan juga mengajarkan Al-Quranul Karim terhadap mereka Ini adalah hak pertama Rasulullah Ada pun yang kedua Daripada hak Rasulullah Adalah Al-Uswah Yakni teladan bagi kita Sungguh terdapat untuk kamu Wahai orang beriman Ya Muslim Ya mu'min Bagi kamu ada teladan Dari Allah untuk kamu Siapa teladan kita Adakah orang yang datang daripada timur Adakah orang yang datang daripada barat Mana-mana orang Yang diteladani Perbuatannya Perkataannya Pakaiannya Dan sikapnya Akan berakhir dengan meninggalnya orang itu Akan tetapi Rasulullah Sallallahu alaihi wa alihi wa sahabihi wa salam Diteladani segala gerak-geriknya Di masa hidupnya Setelah wafatnya Di kurunnya Kurun setelahnya Sampai ke kurun Sekarang ini yang sudah masuk ke kurun 15 Daripada Nabi Muhammad SAW Masih diulang Dikaji disebut Nama baginda Rasulullah Sallallahu alihi wa alihi wa sahabihi wa salam Bagaimana tidak diingati namanya Sementara Ahlus Sama' Mengingati dan menyebut nama Nabi Muhammad SAW Sehingga dengan ketinggian darjat beliau Di sisi Allah SWT Diperjalankan oleh Allah SWT Dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Yang kita sedang berada Dalam satu acara Mengingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW Yang dibacakan ayatnya sebentar tadi oleh Sayyid Muhammad Ibn Al-Marhum Sayyid Al-Habib Mundir Bin Fuad Al-Musawa Tentang peristiwa Isra dan juga Mi'rajnya Baginda Rasulullah Yang diceritakan oleh Allah Di dalam Al-Quran Al-Karim Dengan demikian Bila mana peristiwa Isra dan Mi'raj Diceritakan oleh Allah Di dalam Al-Quran Yang memperjalankan hambanya Daripada Masjid Al-Haram Menuju Masjid Al-Aqsa Yang kami berkati sekelilingnya Untuk kami Allah tunjukkan kepada Nabi Tentang tanda-tanda ayat-ayat kebesaran kami Sesungguhnya Allah maha mendengar Lagi maha menyaksikan Maka dengan demikian itu Tadi ayat yang saya baca adalah Tentang peristiwa Isra Ada pun peristiwa merah Yang dibacakan sebentar tadi oleh Sayyid Muhammad Maka dengan demikian ada dua peristiwa Yang kedua-duanya adalah Sangat agung dan sangat mulia Bagi Baginda Rasulullah Akan tetapi menjadi soalan besar kepada kita Apa yang menyebabkan Baginda Rasulullah Diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diundang Sampai kepada satu peringkat Di mana di tempat itu Tidak ada sesiapa pun Malaikat Para Nabi Para Rasul yang sampai ke tempat itu Kecuali satu orang sahaja Yaitu Nabi kita Yang kita bangga dengan beliau Yaitu Nabi Muhammad SAW Yang berada di tempat tersebut Yang mengatakan ketika dikatakan oleh Jibril Anta lau tagaddam ta'ikhtarakta Walau tagaddam tu'ihtaraktu Kalau engkau maju Wahai Rasulullah Engkau dapat melepasi laluan ini Tapi kalau saya yang maju Makkah saya boleh terbakar dengan hijab Yang begitu kuat Yang tidak akan sampai ke tempat tersebut Kecuali orang diizinkan oleh Allah Yaitu Nabi Muhammad SAW Apa sebab Baginda Rasulullah Diperjalankan oleh Allah Dalam peristiwa yang sangat agung Sebab yang paling utama Kepada Baginda Rasulullah Diperjalankan Dalam perjalanan yang begitu istimewa Disebabkan oleh Kerana sikapnya yang bijak Di dalam berta'amul dengan Allah SWT Yang diterjemahkan dengan interaksinya Dengan makhluk Allah SWT Bukankah peristiwa Isra dan Me'raj Terjadi setelah Diusirnya Rasulullah daripada Ta'if Bukankah terjadinya Isra dan Me'raj Setelah Baginda Rasulullah Dilempar dan dihalau Disakiti Diuji Dilempari oleh orang-orang Ta'if Apa yang disikapi oleh Nabi kepada mereka Maka disikapi oleh Nabi Kepada mereka bagaimana sikap Allah SWT Kepada hambanya Iaitu dengan sikap menunjukkan rahmat Sebagaimana Rasulullah adalah merupakan rahmat Ditunjukkan ke kalimat Dengan sikap ihsan Karena Allah SWT Menjanjikan Hal jaza'ul ihsani illal Ihsan Balasan orang berbuat ihsan adalah ihsan Ihsannya Rasulullah Rahmatnya Rasulullah Kepada umat manusia Termasuk yang mengganggu Dan menyakiti Kepada beliau Ketika didatangi oleh dua Malaikat yang menjaga gunung Dan ingin menjatuhkan kepada mereka gunung Katanya Jangan Kata Baginda Rasulullah Dua perkara yang diharapkan oleh Nabi Ketika melarang malaikat Untuk menjatuhkan gunung kepada mereka Yang pertama adalah Baginda Rasulullah mengatakan Allahumah digaumi Fainnahum lai a'lamun Ya Allah berikan hidayah kepada kaumku Sesungguhnya mereka tidak tahu Yang kedua adalah Aku mengharapkan Zuriah yang masih tersimpan Di dalam sulbi mereka Untuk beriman dan membela kepada agama ini Wawasannya jauh Pandangannya amat luas Demikian sebab utama Daripada perjalanan Isra dan Merat Rahmat yang ditunjukkan oleh Nabi Dan juga interaksinya dan sikapnya beliau Bertamul dengan hamba Allah Dengan dasar yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada Baginda Rasulullah S.A.W Halin hadirat yang dirahmati oleh Allah Sebagai penutup Daripada majlis ini adalah Saya ingin mengambil inspirasi Daripada peristiwa Isra dan Merat Yang merupakan satu kehormatan Daripada Allah kepada Baginda Rasulullah Adalah tergantung bagaimana kita berinteraksi Dengan makhluk Allah Dengan tonggak dan landasan Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala Menyuruh kita berbuat ihsan Maka adalah kita berbuat ihsan Kepada sesiapa sahaja Dengan harapan ihsannya Daripada Allah Subhanahu wa ta'ala Allah mewajibkan kepada kita untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu Demikian sabda Nabi Muhammad S.A.W Kita berdoa kepada Allah Dalam majlis yang penuh dengan barakah ini Majlis memperingati Isra dan Meratnya Nabi Muhammad Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Membuka hati dan fikiran kita Untuk mengenal lebih dalam tentang Rasulullah Sebagai minnah dan nikmat daripada Allah kepada kita Sehingga menyatu di dalam hati dan sanubari kita Kecintaan yang tidak mempunyai penghujung Kepada baginda Rasulullah S.A.W Supaya cinta dibalas dengan cinta terhadap baginda Rasulullah Dan yang kedua adalah Merupakan amanah daripada Allah kepada kita Kalau beliau adalah merupakan satu teladan Beliau adalah contoh dalam kata-kata kita Beliau adalah contoh pada pandangan kita Beliau adalah contoh pada pendengaran dan seluruh sikap kita Ambillah teladan yang datang daripada Allah untuk kita Maka kita akan terpandu dalam kehidupan di dunia dan juga ada akhirat Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberkati pertemuan kita pada malam hari ini Dan dianugerahi rahmat oleh Allah Sepertimana kita memperingati orang yang telah diutus untuk membawa rahmat Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan kedudukan yang tinggi kepada Habibana Ali Zainal Abidin bin Abdul Rahman al-Jufri Diangkat darjanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kepada para baginda Al-Habaib yang hadir Habibana Zain bin Sumit Habibana Muhsin al-Hamid Dan juga barisan pengurus majlis Rasulullah S.A.W Aparat keamanan daripada Kapolri Daripada Kapolda Dan juga dihadir oleh Menteri Perhubungan Sebagaimana saya diperdengarkan sebentar tadi Hadir bersama dengan kita Gubernur Jakarta juga Bapak Anies Baswedan Dan semua para aparat yang hadir Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada mereka ganjaran Sepertimana Allah berikan ganjaran kepada orang-orang yang salih InsyaAllah Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Mengangkat darjat al-merhum Habibana Mundir bin Fuad al-Musawah Diletakkan oleh Allah Dalam golongan orang-orang Al-Illiyin InsyaAllah Diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Murid-muridnya dan semua yang meneruskan perjalanannya Dan juga diberkati ahli keluarganya Anak-anaknya Untuk menjadi penerus kepada perjuangan ayahnya Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Memberikan dan mengangkat darjat Al-Habib Nabil bin Fuad al-Musawah Yang juga menerajui perjalanan majlis Rasulullah Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala Berikan ganjaran dan juga hidayah dan taufiq Kepada mereka dan kepada kita semua Tidak sepatutnya saya berbicara di tempat ini Akan tetapi memenuhi permintaan Menyampaikan sedikit untuk saya sendiri Dan semua yang hadir Hada billahi taufiq Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazahullah khairan Kepada Habibana Ali Zainal Abidin bin Abi